13 daftar pemain persija tanpa menit bermain di Liga 1, ex-Timnas hingga kesayangan Thomas Doll Sosok ex-Timnas Indonesia yang belum peroleh menit bermain bareng persija hingga pekan ketiga Liga 1 yakni Hansamuyama Pranata Padahal Hansamuyama Pranata di Liga 1 musim lalu, juga sering dapat kepercayaan dari Thomas Doll Tercatat, 14 laga dilakoni Hansamuyama Pranata bareng persija di Liga 1 musim lalu Selanjutnya, ada nama Reski Vandi pemain persija yang juga belum peroleh menit bermain bareng persija hingga pekan ketiga Liga 1 Nama Reski Vandi, salah satu pemain kesayangan Thomas Doll saat latih persija di Liga 1-2 musim terakhir Di Liga 1 musim lalu, Reski Vandi catat 32 laga bareng macan kemayoran Namun sangat kontras terjadi di tiga laga awal musim ini, Reski Vandi belum dapat menit bermain di Liga 1 Selain Reski Vandi dan Hansamuyama Pranata, masih ada 11 nama pemain persija lainnya yang belum peroleh menit bermain bareng persija hingga pekan ketiga Liga 1 Berikut 13 nama pemain persija yang belum peroleh menit bermain hingga pekan ketiga Liga 1 Raka, Hafiz, Hansamu, Reski Vandi, Awi, M. Akbar, Aditya, Goli, Pedro Dias, Doni Pamungkas, Adre, Agi Firman Syah Belak-belakan ketum Jackmania beberkan syarat bagi Rituan Kamil jika ingin diterima supporter persija Kabar calon gubernur Jakarta Rituan Kamil ditolak supporter persija Jakarta, yakni The Jackmania menjadi sorotan publik Rituan Kamil tampaknya harus lebih bekerja keras lagi Tak hanya hati warga Jakarta, Rituan Kamil juga harus mengambil hati The Jackmania demi bisa melenggang mulus di Pilkada Jakarta 2024 Secara terang-terangan Diki Sumarno menilai identitas Boboto atau supporter Persib sudah terlalu melekat dalam sosok Rituan Kamil Padahal Rituan Kamil sempat menyatakan bahwa dirinya berjanji akan memberikan perhatian penuh kepada Persija dan Jackmania Jika terpilih menjadi gubernur di Pilkub Jakarta 2024 nantinya Diki mengatakan akan sulit untuk melepaskan identitas Boboto dalam diri mantan gubernur Jawa Barat itu Itu yang saya bilang di beberapa kesempatan lalu, bahwa Pak Rituan Kamil memang identik dengan Boboto, itu yang mungkin susah dipisahkan Kata Diki, dikutip Jumat, tanggal 6 September tahun 2024 Menurutnya, hal itu bisa menghambat warga Jakarta yang begitu mencintai Persija ataupun tergabung di Jackmania untuk memilihnya Gedengkot Jackmania menilai identitas Boboto yang sudah sangat melekat pada politikus Golkar itu akan lebih baik dilepaskan jika ingin terpilih di Pilkub Jakarta 2024 Entah bagaimana nanti effortnya Pak Rituan Kamil untuk melepaskan itu, kita gak tahu, tapi suatu fakta bahwa Rituan Kamil itu identik dengan Boboto Mungkin saat ini hubungan kami dengan Boboto sudah membaik, tapi kan tetap saja persaingan itu tetap ada, tegas Diki Jangan lupa like, share, dan subscribe